selamat menikmati 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 di waktu yang afdol itu kalau yang mau meraih keafdolan tapi banyaknya kita ini prakteknya itu gak seperti ini ini sunahnya ya, sudah kita pelajari tinggal prakteknya saja harus dipraktekkan, emang kesunahan ini, sunahnya itu mengeluarkan cakat fitrah setelah subuh, malam hari raya pagi hari raya itu sebelum sholat idul fitri yang kesepuluh, kesunahannya alfitruqoblah sholati idul fitri makan sebelum sholat idul fitri maksudnya pokoknya tidak sampai menahan makan atau minum tidak berpuasa qoblah sholati idul fitri walafdol anyakuna bitamrin yang lebih utama makannya itu makan kurma witron lebih abdulnya lagi yang ganjil makannya yang ganjil supaya apa alasannya likayyam tazayamul id amagoblahu supaya membedakan hari raya dari sebelum hari raya sebelum hari raya ada apa kewajiban berpuasa romantun supaya beda maka disunahkan disunahkan makan sebelum sholat idul fitri dan itu disunahkan bil mubadarati bil akli bersegera untuk makan bersegera untuk makan dan itu juga dilakukan oleh nabi sallallahu 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 sallam bukhari ananas anan nabi sallallahu sallallahu sallam witron dan nabi makan kurma tadi itu witron ganjil ini kesunah kesunahan kalau gak makan minum saja boleh tak wasyurbu kal akli minum itu seperti makan minum saja dapat kesunahan wasyurbu kal akli jikalau tidak tidak dilakukan ini ketika sebelum keluar dari rumahnya tidak melakukan ini tidak melakukan makan dan minum ini makan atau minum gak dia lakukan sampai keluar rumah ustuhibbalahu fi'luhu fitrikih disunahkan melakukan hal itu makan atau minum di jalannya di perjalanan disunahkan makan di jalannya atau kalau gak ada di jalan misalnya awil musallah in amkanahu atau di tempat sholatnya kalau memang memungkinkan bisa makan di tempat tempat sholatnya wayukrohulahu tarkudhalik karena dimakruhkan meninggalkan perbuatan ini dimakruhkan sebelum sholat idul fitri sebelum sholat idul fitri nanti ini makan dulu disunahkan makan dulu kalau gak makan hukumnya makro hukumnya makro bahkan ini kan tadi disebutkan bahwasannya ketika gak dilakukan sebelum keluar rumah kan dilakukan ketika di perjalanan kalau misalnya ini ulama turun muru'ah dikatakan oleh ulama falatan khurimubihi almuru'atu liudrih tidak dianggap mengurangi muru'ah dengan melakukan hal ini kenapa dianggap uzur dianggap uzur dianggap uzur karena perbuatan yang dituntut darinya apa tuntutannya makan makan sehingga ketika tidak dilakukan di rumahnya tetap disunahkan di jalannya yang kesebelas al-imsaku menahan mintulu'il fajri daripada terbitnya fajar fi idil adha di waktu idul adha untuk sholat idul adha sebelum sholat idul adha itu tidak disunahkan makan bedaan kebalian berarti kebalian sholat idul fitri kalau sebelum sholat idul fitri makan dulu atau minum kalau sebelum idul adha jangan makan jangan minum jangan makan jangan minum intinya imsat seperti orang berpuasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai kapan hatta yafruho min sholatil eid sampai selesai daripada sholat id maksudnya sholat id disini ya rangkaian sholat sholat id apa rangkaian sholat id itu ya setelah sholat id setelah khutbah karena untuk sholat idul fitri dan idul adha khutbahnya setelah setelah sholat maksudnya makan dan minum disini tidak makan itu sampai kapan sampai setelah sholat maksudnya sholat setelah sholat setelah khutbahnya juga bahkan yang disebutkan dalam kitab takut disini wayan haro sampai juga selesai penyembelehan waya kulamin uthiyatihi dan sampai dia makan daripada sembelihannya dia ini kesunahan tapi dalam ibarat-barat yang lain kesunahan imsak itu sampai rangkaian daripada sholat idul adha nah tujuannya ini kenapa sholat idul fitri sebelum sholat makan kalau sebelum sholat idul adha tidak makan atau tidak minum ya karena untuk membedakan sebagaimana yang tadi kalau sholat idul adha kan juga ada puasa tanggal sembilannya puasa apa namanya arofa puasa arofa delapannya juga kuasa tarwiyah lelah kan berarti membedakan sebelumnya bukan seperti itu dikatakan oleh ilama walauka namuftiron fima qobla idul fitri liudhrin auhoirihi waso'iman fima qobla idil adha li'annal murad sya'nuhu dhalik walaupun sebelum apa idul fitri tadi itu muftiron dia tidak berpuasa kan tadi dikatakan dalam kitab takirot untuk membeda idul fitri dengan sebelumnya karena sebelumnya puasa maka di pagi hari sebelum sholat supaya tidak seperti orang yang berpuasa disunakan makan tapi dalam ibarat yang lain walaupun dia tidak berpuasa romadhan apakah disunakan makan juga sebelum sholat idul fitri sunnah makan disunakan makan juga liudhrin auhoirihi baik tidak berpuasanya karena udhr ataupun tidak tidak ada udhr dia mur-mur tidak poso romadhan sebelum sholat idul fitri tetap disunakan makan atau minum atau sebaliknya sebelum idul adha dia berpuasa arofa puasa tarwiyah juga puasa misalnya tetap juga disunakan imsak sebelum sholat idul adha karena memang yang dimaksud disitu sebelum idul fitri makan sebelum idul adha menahan diri seperti orang yang berpuasa itu memang tujuannya seperti itu keadaan memang seperti itu yang dilakukan oleh Nabi SAW disunakan sebelum sholat idul fitri itu berbuka atau tidak berpuasa seperti itu disunakan menahan sampai ia menyembeleh hewan korbannya mungkin ada pertanyaan atau pembahasan atau mungkin ada tambahan dari guru kita usah hati atau usah masyidi silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.